Halo selamat datang kembali di channel respon kita di video kali ini kita akan membahas tentang terapi gelombang otak yang banyak dikenal dengan nama binaural bit otak tersusun dari miliaran sel atau neuron neuron ini menggunakan aliran listrik atau gelombang otak sebagai cara untuk berkomunikasi dengan aliran listrik tersebut jaringan saraf otak dapat bekerja dan menjalankan fungsinya dengan baik terdapat lima jenis gelombang otak dan masing-masing gelombang otak dipengaruhi oleh aktivitas pikiran emosional kondisi dan situasi serta dipengaruhi oleh pola tidur gelombang otak diukur berdasarkan frekuensi dengan satuan Hertz atau disingkat Hz jenis gelombang otak yang pertama yaitu gelombang Delta gelombang Delta adalah gelombang otak yang paling lambat dan terjadi saat kondisi tertidur kekuatan gelombang ini sangat rendah sekitar 1 hingga 4 Hertz gelombang Delta ini juga muncul saat seseorang melakukan meditasi gelombang Delta diduga berperan dalam proses penyembuhan dan dapat meningkatkan kualitas tidur gelombang Delta juga diyakini memiliki peran penting terhadap fungsi sistem pencernaan dan jantung namun terlalu banyak mengenai aktivitas gelombang Delta dapat menyebabkan gangguan attention deficit hyperactivity disorder atau disingkat ADHD yang kedua yaitu gelombang teta gelombang ini juga terjadi saat tidur dan meditasi rentang gelombang otak ini memiliki kekuatan lebih besar yaitu sekitar 4 hingga 8 Hertz gelombang data memiliki hubungan erat dengan memori atau daya ingat dan tingkat kesadaran serta siklus tidur alami tubuh pola gelombang otak ini juga berhubungan dengan fenomena mimpi dan lucid dream yang ketiga ialah gelombang Alpha berbeda dengan kedua gelombang sebelumnya gelombang Alpha merupakan gelombang otak yang muncul ketika seseorang sedang melamun dan saat melakukan meditasi gelombang ini memiliki kekuatan sekitar 8 hingga 12 Hertz seseorang juga bisa mencapai gelombang Alpha ketika ia bisa menjalani aktivitas tertentu misalnya melakukan latihan aerobik selanjutnya ialah gelombang beta aktivitas gelombang ini tergolong cukup tinggi yaitu sekitar 12 hingga 35 Hertz gelombang beta berkaitan dengan tingkat kesadaran kewaspadaan fokus dan gairah yang tinggi gelombang beta biasanya muncul ketika seseorang sedang berfikir atau membuat suatu keputusan dan yang terakhir yaitu gelombang gamma gelombang gamma merupakan gelombang otak dengan kekuatan tertinggi yaitu berkisar antara 25 hingga 100 Hertz namun rata-rata gelombang gamma di dalam otak seseorang memiliki rentan antara 35 hingga 40 Hertz gelombang gamma muncul ketika seseorang tengah memproses dan mempelajari suatu informasi secara bersamaan dan dikaitkan dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi itulah lima jenis gelombang pada otak manusia di video selanjutnya kita akan membahas manfaat dari terapi gelombang otak Oke ikuti terus channel ini dan bantu kami untuk terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya serta share video ini ke teman-teman sobat semua semoga informasi ini bermanfaat salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati